PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, JLJ, sebagai operator Jalan Tol Jakarta Auto Ring Road melakukan uji coba pengaturan kendaraan truk yang melintas. Uji coba pengaturan truk tersebut dilakukan di kilometer 43 atau setelah gerbang tol Cikunir. Untuk mengetahui kondisi saat ini, kita bergabung dengan Erik Himawan dari Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Erik, seperti apakah situasi uji coba pengaturan kendaraan truk saat ini? Ya, adik dan pemirsa, memang jalan tol ini memang sudah dilakukan uji coba untuk pengendalian truk sejak hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 kemarin. Dan hari ini adalah uji coba hari kedua. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana agenda penutupan truk ini, saya sudah bersama dengan Pak Yanus, Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas PT Jor. Ya, selamat pagi Pak Yanus. Selamat pagi, selamat pagi ya Pak. Pak Yanus, agenda pengaturan truk penutupan ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Yang pertama, kita melihat akhir-akhir ini ya, untuk lalu lintas di tol jor ini kelihatannya semakin padat. Sehingga kita banyak ide yang akan kita lakukan, seperti salah satu pengaturan lalu lintas, khusus truk-truk, agar melintas pada lajur paling kiri. Nah, ini agenda kita, kita coba memang hari Kamis kemarin ya. Hari ini hari kedua, coba kita evaluasi apakah dampak dari penertiban ini. Kita coba lihat, kalau memang ini berhasil, sesuai program dan arahan dari pimpinan kita, mungkin akan kita lakukan supaya membantu kelancaran dan ketertiban. Sehingga pemakai jalan terlihat ada perubahan ke sekarang ini. Baru dua hari kita laksanakan, pengemudi-pengemudi truk-truk yang melintas di tol jor ini terlihat sudah mulai mengerti. Karena memang kita, dari sebelum lokasi kita sudah masuk sosialisasi, ada rambu, ada sepanduk-sepanduk ya. Dan memang sebelumnya pelaksanaan ini, kita sudah ada sepanduk-sepanduk yang kita sosialisasi. Dan juga penegakan Gakum Lantas juga sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu. Pak Yaras, bisa dijelasin sebenarnya metodenya ini seperti apa nih Pak? Oh iya, metodenya kita pertama, kita lihat dulu truk-truk ini, jam-jam berapa yang paling banyak. Nah, kita lakukan terutama yang dari arah Cikunir sampai Pondok Indah dulu, yang tujuan ke Merak. Nah, baru kita lakukan, sortir, artinya kita arahkan ke lajur paling kiri, lanjut kita masukkan ke dalam, kita buatkan kanalisasi. Nah, kanalisasi ini kita masukkan dengan petugas-petugas yang sudah di protap, nanti di ujung kita keluarkan secara bertahap. Itu metodenya. Sehingga setelah kita keluarkan, kita pantau, ada pemantauan kita di lajur, namanya CCTV. Sejauh mana antrean-antrean, apakah ada perubahan setelah kita lakukan untuk menertibkan agar lewat bahu paling kiri, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke Pak Yaras, terima kasih banyak Pak ya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih kembali. Ya Pak Bersa, demikian wawancara kami dengan Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas PT. Jor. Semoga saja dengan adanya sistem pembukaan tutup ini, semoga kemacetan di jalan tol Jor ini segera turai. Demikian laporan kami langsung dari tol Jor, kita kembali ke studio. Ade. Baik, terima kasih Erick Himawan melaporkan langsung dari Cikunir, Bekasi, Jawa Barat.